selamat menikmati terletak di Kelurahan Takalar Kejamatan Mepakasunggu Kabupaten Takalar tepatnya di Takalar Lama penjara ini disebut-sebut sebagai salah satu cagar budaya di tempat tersebut selain stasiun kereta dan saluran irigasi bekas peninggalan Hindia Belanda tetapi penjara ini adalah penjara peninggalan Portugis penjara peninggalan Portugis sekarang ini sudah tidak terawat dan tidak berfungsi lagi menurut berita penjara lama ini telah tiga kali berganti nama sebelum dinamai penjara lama Takalar pada tahun 2000-an nama pertama yaitu Bina Tunawarga pada tahun 1976 yang kedua rumah tahanan atau biasa disebut dengan rutan pada tahun 1978 yang ketiga dan terakhir lembaga permasyarakatan atau lapas pada tahun 1982 tidak ada warga atau tetua setempat yang mengetahui yang mengetahui siapa siapa toko atau pemimpin dan sebab akibat penjara tersebut berganti nama dan siapa toko penting di setiap tahunnya apalagi berapa jumlah tahanan yang sempat dipenjara di dalam bangunan itu lapas Takalar mulai tidak terurus pada tahun 1982 dan bangunannya masih utuh hingga tahun 1993 dahulunya kehidupan para warga setempat mengalami krisis ekonomi yang sangat buruk sehingga mendorong terjadinya pencurian kayu dan batu dari bangunan tersebut untuk dijual sehingga membuat bangunan tersebut teroboh serta tidak utuh lagi dan belum mendapat perbaikan dari pemerintah kala itu dahulunya kehidupan para warga setempat mengalami krisis setelah ditelusuri ternyata terdapat kurang lebih 20 ruang 2 ruangan 2 ruangan di bagian depan di mana itu tempat untuk melapor dan 9 ruangan di sisi kiri dan 9 ruangan di sisi kanan dengan masing-masing 1 ruangan kamar mandi keadaan 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 di dalam penjara lama sekarang ini telah dihuni oleh seorang wanita berumur 30-an dengan rumah berada tepat di tengah-tengah penjara lama penjara lama juga sudah dipenuhi pepohonan-pepohonan besar dan tinggi keadaan di dalam penjara lama sekarang ini telah dihuni oleh seorang wanita berumur 30-an dengan rumah berada tepat di tengah-tengah penjara lama dengan tidak terpakainya penjara lama ini maka penjara lama yang baru kemudian dipindahkan ke ranggung Dendromo Kelurahan Papa Kecematan Patan Lasang dengan tidak terpakainya penjara lama ini maka penjara lama yang baru setelah melihat perbandingan keadaan penjara atau lapas yang lama dan yang baru sungguh sudah terlihat bagaimana pencapaian bangsa Indonesia dari tahun ke tahun setelah kemerdekaan melihat penjara lama peninggalan Portugis di Takalar Lama sudah seharusnya bangunan tersebut dirawat dan bukan diterlantarkan demi menjaga jagar budaya tempat itu tetapi dimana keadaan yang sekarang terlihat sangat jauh dari keterurusan